Oke, teknologi industri hilir kelapa sawit itu sudah banyak sekali diwebinarkan maupun sudah banyak sekali orang tahu mengenai apa sih industri hilir kelapa sawit. Jadi yang biasa kita kenal kalau bahasa Inggrisnya adalah palm oil downstream industry. Jadi di sini, karena banyak sekali produk yang bisa kita ambil dari CPO mentah yang menjadi banyak produk yang digunakan oleh masyarakat secara umumnya. Cuma sayangnya Indonesia ini masih belum memanfaatkan secara penuh bagaimana CPO itu bisa bermanfaat untuk produk-produk yang lain. Hanya sebagian kecil itu pun industri-industri swasta atau industri PMA asing yang masuk ke kita untuk memanfaatkan itu. Yang ada juga kita masih ekspor CPO dalam keadaan mentah, itu sangat banyak sekali dan itu sangat merugikan sekali bagi Indonesia khususnya. Kenapa tidak kita manfaatkan untuk kebutuhan sendiri maupun untuk ekspor dalam industri hilir itu sendiri. Nah, kalau kita lihat produk hilir sawit itu ada tiga golongan besar, yaitu teknik pangan yang kita sebut dengan oleofood. Di situ ada minyak goreng, coklat, mentega, kemudian kalau tahu adalah sortening, bisa minyak samin, dan lain sebagainya ada di situ semua. Es krim, dan lain sebagainya. Itu masuk kategori oleofood. Di mana di situ produk-produknya kita mengarah kepada makanan atau pangan. Ini yang juga dibutuhkan oleh masyarakat juga banyak sekali. Cuma kita memanfaatkan ini, itu hanya sedikit, sehingga malah kita ekspor dalam bentuk CPO mentah dan membuat hilirnya itu adalah pihak asing, sehingga kita diimpor lagi ke sini dalam bentuk coklat, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dari minyak telapasawit. Kemudian oleokimical, kita mengenal sabun dan sebangsanya, atau yang kita kenal juga sebagai di sini bahan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan sanitizer, misalkan sabun buci tangan, kemudian kosmetik, dan lain sebagainya, itu berasal dari CPO juga, yang kita sebut dengan oleokimia. Kemudian di sektor energi, itu kita mengenal biodiesel, yang sudah dicanakan oleh pemerintah. Misalnya kita mengenal B30, B20, B100, dan lain sebagainya. Itu masuk kategori ke industri kelapa energi, atau sektor energi, kira-kira seperti itu. Jadi ada tiga golongan besar. Mana yang mau kita kembangkan ke depannya, di Indonesia ini harus seperti apa, itu kan tergantung dari kebutuhan masyarakat kita sendiri, dan mana yang akan kita kembangkan secara besar-besaran. Ada pun faktanya, kita lihat dari lima fakta yang kita kumpulkan dan berapa data. Industri hilir ini adalah salah satu pengembangan usaha sebagai solusi fluktuasi harga CPO. Kita lihat di data CPO, harga CPO yang ada di dunia, itu kan berfluktuasi, tidak standar. Harganya kan sangat berfluktuasi menurut kondisi ekonomi dunia. Nah, kalau kita hanya mengekspor dalam bentuk jumlah CPO, atau dalam CPO mentah, atau minyak sawit mentah, otomatis kita nanti akan merugi di situ. Karena kenapa harga pokok produksi kita tinggi, kemudian kita ekspor dengan harga misalkan jatuh, itu harganya, otomatis akan menderita kerupian. Tapi kalau kita nanti bisa olah menjadi bahan yang mempunyai nilai tambah, itu bisa lebih baik lagi secara keuntungan dan lain sebagainya. Kemudian, kita lihat CPO atau minyak sawit mentah itu mengandung asam lemak yang terlengkap dari berbagai macam minyak nabati yang lain. Jadi, kalau kita lihat, asam lemaknya itu ada C12 sampai C24, itu asam lemaknya, gugusnya. Sehingga, pada saat dia nanti diubah menjadi berbagai macam produk, itu sangat lebar sekali. Dibandingkan dengan minyak, misalkan minyak kedelai, atau minyak yang lain. Kemudian, yang ketiga, produktivitasnya cukup tinggi. Kalau kita lihat minyak kedelai itu hanya sekitar 14 ton per hektare, kalau minyak sawit bisa mencapai sekitar 40-an per hektarnya. Sehingga, dibandingkan minyak nabati yang lain, dia mempunyai produktivitas yang tinggi. Sehingga, kalau diproduksi maksif, itu sangat besar sekali. Kemudian, keempat, ini adalah kebijakan pemerintah, tentunya menggunakan kemandirian energi. Ini juga ditopang dengan bahan bakar nabati yang berbasis minyak sawit. Kita tahu ada kebijakan B30 saat ini. Jadi, pengembangan ke sektor energi itu sangat terbuka lebar. Penelitiannya pun juga masih berjalan. Baik di beberapa universitas dan beberapa peneliti, itu sangat konsen sekali dalam meneliti ini. Khususnya bagaimana menciptakan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit untuk mencapai kemandirian energi di Indonesia. Kemudian, penguasaan pasar dan branding merupakan hal utama dalam pengembangan usaha gilir sawit. Ini yang tidak kita punya sebenarnya. Jadi, siapa sih kalau di pasar itu kita tahu minyak goreng itu hanya misalkan Bimoli, Vilma, kemudian hanya itu. Karena dia punya branding yang kuat. Nah, sedangkan yang lain, minyak-minyak yang lain, mungkin kita tidak bisa lihat cara brandingnya, sehingga dia juga kehilangan pasarnya. Jadi, memang untuk maju ke gilir itu kita perlu dalam usaha membranding bagaimana produk kita itu digunakan. Nah, ini kalau oleokimia itu leadingnya ya Unilever, kemudian Sinarmas, sebagainya itu yang menguasai di sektor industri gilir, di sektor tangan dan juga kebutuhan sehari-hari dan kosmetik. Itu yang kita kenal sehari-hari. Nah, secara garis besar atau pohon industri kelapa sawit ini kan banyak sekali. Jadi, kalau kita lihat ada minyak sawit kasar atau kita kenal sebagai CPO, kemudian minyak sinti sawit atau PKO, ini kalau kita turunkan, ini menjadi beberapa turunan produk-produk yang bisa kita raih. Yang kuning, yang peta yang kuning ini sudah dikembangkan atau sudah diproduksi secara massal. Artinya, kita sudah memproduksi bahan-bahan itu. Misalkan minyak goreng, margarin, dan lain sebagainya, kita sudah memproduksi. Sedangkan yang merah itu target disversifikasi yang menengah. Artinya, kita masih dalam pengembangan. Kemudian, yang biru itu belum diproduksi di Indonesia dan target yang hijau itu kita akan memproduksi di Indonesia. Artinya, yang biru itu masih belum diproduksi di Indonesia, tetapi di luar negeri ada. Jadi, teknologinya di luar negeri. Cuma, kita harus bisa juga bersaing di sini, bagaimana cara memproduksi oleokimia-oleokimia yang memang bersifat derivatif dan bisa mempunyai nilai tambah yang relatif tinggi. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, itu yang sebelah kanan adalah industrinya, kemudian ada produknya. Ini kita tahu dari semakin ke bawah nilai tambahnya akan semakin besar. Jadi, nilai tambah itu apa? Karena nilai tambah itu adalah hal yang bisa kita ambil di sana, keuntungan atau harga barang yang bisa kita jual. Itu semakin ke bawah, dia nilai tambahnya semakin besar. Jadi, kalau kita lihat pabrik kelapa sawit atau palm oil plantation, dan palm oil milling di sini menghasilkan CPO. Kemudian ada kernel crushing plant di sini mengolah BKO. Kemudian ada refinery, vaksinasi cara pemurniannya ke minyak CPO. Kemudian industri makanan, basic olivimical dan biofuel. Itu untuk yang basic. Kemudian yang paling mempunyai nilai tambah yang tinggi adalah bahan-bahan yang spesial, artinya permintaan spesial, dan consumer goods. Artinya yang langsung masuk ke konsumen. Contohnya ya sabun, kemudian kosmetik, dan lain sebagainya, itu mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan ini yang di atasnya. Nah, otomatis industri-industri yang di sini harus berperan aktif di industri gilir, sehingga bisa jadi kita akan mempunyai industri kelapa sawit yang terintegrasi. Ini nilai tambahnya dari gambaran yang sudah ada, itu nilai tambah yang paling tinggi, itu adalah nilai tambah produk-produk oleo kimia dari FATIF. Di situ ada beberapa, yaitu surfaktan, sabun, rubritan, dan lain sebagainya. Jadi, langkah banyak yang bisa kita ambil dari minyak sawit atau perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Jadi, mulai dari minyak mentahnya sampai yang di advance itu bisa kita jual. Tapi, alangkah kalau kita tidak hanya menjual CPO itu juga sangat rugi, karena banyak sekali produk yang bisa kita ambil dari situ, tetapi kita tidak memanfaatkan itu. Jadi, ke depan memang kita harus mandiri secara energi dan juga mandiri secara pangan. Nah, salah satunya program ke depan itu kita memenuhinya dari kelapa sawit. kita juga penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tapi kita tidak bisa meraih apa manfaatnya. Itu yang paling membuat kita juga tidak bisa banyak mengambil manfaat dari situ. yang banyak juga ada di Kalimantan dan Sumatera yang juga merupakan lumbung dari kelapa sawit. Ini fakta pasar, seperti ini ya. Jadi, kalau kita lihat secara fakta di pasar, pasaran dunia, ini berdasarkan data yang kita dapatkan dari asosiasi industri hilir kelapa sawit. Jadi, kalau kita lihat dari Pai Diagram, serapan terbesar kita untuk industri kelapa sawit itu dalam bentuk refined CPO atau RBDPO. Jadi, pinjak CPO yang telah dimurnikan. Kemudian CPO mentah, minyak kernel, dan olayin. Nah, itu yang paling banyak di ekspor dalam serapan kita. Sekitar berapa persen itu yang paling banyak. Kemudian, untuk kebutuhan domestik, itu kebutuhan pangan yang paling banyak untuk terserap di kita atau CPO. Nah, di samping itu, seharusnya dari serapan ekspor kita dalam bentuk RBDPO dan CPO mentah, seharusnya kita terkurangi dengan permanfaatan yang lebih manfaat lagi. Misalkan untuk industri hilir yang lain, energi misalkan atau oleokimia. Sehingga kita bisa mengambil manfaat yang lebih besar. Nah, kemudian minyak nabati di dunia ini kan terus meningkat. Otomatis, dari kebutuhan kita sendiri dan kebutuhan luar negeri, itu nantinya akan dipenuhi dari kelapa sawit salah satunya. Nah, dibandingkan minyak yang lain. Memang di dunia ini ada empat penghasil minyak nabati yang paling besar. Di sini adalah kelapa sawit, minyak bunga matahari, kemudian canola atau repsit, dan minyak kedelai yang dipegang oleh Eropa dan Amerika. Sehingga memang kita tidak bisa memasarkan kelapa sawit ke sana, karena memang harus bersaing dengan minyak nabati tersebut. Nah, kemudian tapi secara posisional di minyak nabati yang lain, kita memegang propososi persentase tertinggi yang hampir 40%. Jadi, kalau kita 100% itu minyak nabati dunia, produktivitas minyak kelapa sawit itu hampir 40% dari total produksi yang hasilkan dari sawit. Sehingga mau tidak mau, ya memang sana membutuhkan, karena kekurangan minyak nabati yang lain, sedangkan produksi terbesar itu bisa kita masukkan dari minyak kelapa sawit itu sendiri. Jadi, ke depan memang sangat besar sekali peluangnya ada di situ. Kemudian, kebijakan kemandirian energi. Nah, ini sudah berjalan di B30 dan juga pengembangan katalis merah putih yang dikembangkan oleh teman-teman dan peneliti di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang sudah memaltenkan katalis merah putihnya. Jadi, setelah di, kalau mereka itu mengembangkan, bagaimana sih kita bisa mandiri energi tanpa kita harus bergantung pada fosil fuel. Kemudian, permain terkait biodiesel, yaitu permain SDM nomor 12 tahun 2015, itu mewajibkan untuk pencampuran biodiesel terhadap solar, sehingga ada biodiesel solar. Nah, ini adalah peluang terbesar ya, untuk kemandiran energi, sehingga minyak kelapa sawit nantinya memang akan diarahkan ke energi. Karena juga kebutuhan energi nasional juga akan semakin besar. Kemudian oleokimia, ekspor kita masih dalam permintaan khusus oleh industri-industri kimia, dan juga yang paling banyak kita ekspor adalah oleokimia dasar, belum dalam bentuk misalkan kosmetik, perluan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sehingga nilai tambahnya pun juga tidak sebesar ketika kita mengekspor produk-produk yang lain. Ini faktanya seperti itu. Sehingga ke depan memang kita, nilai-nilai muda ini diharapkan untuk terus meneliti, dan terus menghasilkan produk-produk yang lebih banyak lagi. Karena sawit ini banyak sekali, walaupun bisa dimanfaatkan dari CPO-nya, baik produknya, limbahnya, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi produk yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Ini adalah gambaran teknologi proses sebelum saya jelaskan satu-satu. Dalaman teknologi proses dari industri hilir itu bisa kita lihat dari beberapa hal. Misalkan sebenarnya adalah pengubahan senyawa lemak atau asam lemak menjadi senyawa yang lain yang itu bisa kita dapatkan dalam reaksi tertentu menjadi produk yang spesifik. Itu intinya seperti itu sebenarnya. Jadi mengubah asam lemak yang ada pada CPO, asam lemak itu banyak sekali karena CPO tertusun atas lemak atau triglycerida, dan asam-asam lemak yang lain, itu nanti akan menjadi produk-produk yang bisa digunakan. Tapi CPO mentah itu kan harus dimurnikan, dimurnikan terlebih dahulu sebelum dia bisa kita reaksikan dengan bahan tertentu untuk membentuk bahan yang kita inginkan. Jadi pertama teknologi industri hilir itu pasti mempunyai yang namanya refinery dan vaksinasi. Refinery atau vaksinasi produk jadi CPO mentah itu kita murnikan atau kita hilangkan kotorannya lah, intinya seperti itu. Jadi refinery atau vaksinasi, produk yang dihasilkan itu RBDPO, yang nyatanya adalah refined, rich, deodorize, pump oil. Jadi minyak yang telah dipucatkan, dimurnikan, dan dihilangkan bau minyak. Kalau minyak CPO itu terlalu lama ada di tangki, biasanya tengik. Sehingga kalau kita mau pakai menjadi bahan makanan atau minyak goreng, itu harus dihilangkan bau tengiknya. Itu mempunyai deodorizing prosesnya. Kemudian di sini kita vaksinasi menjadi olein dan steirin. Kalau olein itu sifatnya cair, itu nanti akan kita, kalau langsung digunakan bisa menjadi minyak goreng, tapi kalau dikemas lagi bisa menjadi minyak goreng yang dua kali penyaringan atau ditambah dengan vitamin A dan lain sebagainya, itu bisa menjadi bahan. Kemudian steirin atau bahan padat, di sini kita mengenal oleofood dan oleokimia dari steirin ini sifatnya padat. Seperti itu. Dan teknologi prosesnya, mengenai reaksi netralisasi untuk penghilangan kotoran ini adalah menggunakan destilasi, penghilangan bau, sedangkan vaksinasi dilakukan dengan pengaturan suhu. Produk sampingnya adalah PFAD atau fatty acid destilat, palm fatty acid destilat. Itu yang nantinya bisa kita gunakan lagi untuk proses di oleochemica. Kemudian oleofood, itu kita mengenal produk-produk yang mengandung lemak, di mana ada margarin, shortening, vanasrati, creamer, dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Minyak coklat, dan lain sebagainya. Kemudian di sini reaksi pemadatan emulsi minyak dengan air atau hidrogenasi. Di sini reaksinya seperti itu. Tapi masih banyak, bisa dikembangkan menjadi yang lain. Kemudian energi, kita mengenal produk biodiesel, green diesel, BBN, pengganti bensin, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah teknologi prosesnya adalah pengubahan struktur kimia sehingga mendekati struktur kimia bahan bakar. Artinya menggunakan reaksi eksterifikasi dan transeksterifikasi atau katalis cracking. Jadi nanti ada beda dari biodiesel dan green diesel, nanti bisa dijelaskan. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk oleokimia, kita mengenal produk glicerin, fatty acid, fatty alkohol, oleokimia derivatif. Dan ini sebenarnya oleokimia ini adalah lanjutan dari vaksinasi biodiesel dan lain sebagainya. Karena di sana kan dihasilkan bahan bakar samping. Seperti PFAD, itu nanti bisa diproses menjadi oleokimia yang lebih murni lagi. Karena yang di sini masih kut atau kasar. Kemudian yang energi bisa dihasilkan glicerol, tapi kan masih dalam bentuk kasar atau kut. Kemudian nanti di oleokimia proses itu dimurnikan kembali menjadi glicerin. Kita kira seperti itu. Nah, glicerin ini adalah bahan yang biasa kita gunakan untuk sabun, misalkan kosmetik. Fatih alkohol itu biasanya kita kalau pakai, Fatih alkohol itu biasanya kita pakai untuk lubrikan, oli, dan lain sebagainya. Itu sering kita pakai di situ. Bisa pakai ke farmasi dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan oleokimia dasar. Ini contohnya ya. Saya bilang contoh, turunan dari kelapa sawit untuk kebutuhan energi terbarukan. Jadi, kalau dari kelapa sawit, ini dari minyak sawit bisa olein, bisa sterin tadi, atau cairnya, atau padatnya, atau PFAD-nya. Atau dari minyak CPO secara langsung, itu bisa kita pakai reaksi misalkan, kalau reaksi esterifikasi, transesterifikasi, itu akan menjadi biodiesel, atau yang paling disebut dengan FAME, fatty acid, methyl ester. Kemudian, katalitic tracking, itu bisa menjadi green diesel, atau green gasoline, green oil, dan lain sebagainya. Kemudian, dioksiniasi selektif, isomerasi, bisa menjadi green diesel, dan lain sebagainya. Nah, yang kita kembangkan sebagai katalis merah putih, itu adalah katalitic tracking. Jadi, green gasoline, atau green oil. Jadi, kalau pakai FAME, atau biodiesel, itu kita memerlukan solar sebagai blending. Karena enggak bisa, mesin kendaraan masih bisa, belum bisa menerima kalau dia dalam bentuk B100. Tapi kalau katalitic tracking, atau green gasoline ini, atau yang kita sebut dengan D biasanya, di berapa, nah ini garapannya bisa dalam 100% itu dari minyak kelapa sawit. Jadi, tidak ada campuran dari solar, dari fosil fuel. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau ke depannya, memang kita akan mengalihkan energi yang tidak terbarukan ke energi terbarukan. Dengan penggunaan minyak sawit. Kemudian, kalau minyak penimbah padatnya, bisa juga menjadi energi dengan proses-proses seperti itu. Misalkan etanol, dan lain sebagainya. Dari pelepah batang, kemudian dari penimbah padat, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk penimbah cair atau POME, bisa kita proses secara anaerobik mikrobiologi menjadi gas metas. Kalau kita lihat dari kebijakan biodiesel atau perkembangan energi, itu kita mengenal ada, gambarnya ada B0, B20, B30. 2008, kita sudah mengembangkan B2,5 atau campuran solar dengan biodiesel 2,5%. Jadi, biodieselnya itu 2,5%. 2010, 7,5, 2014, 10%. 2015, 15%, 16, itu 20%. Saat ini yang sudah dimandatori itu adalah B20. B20, artinya yang B20 ini sudah teraplikasi di sektor PSO atau yang wajib untuk pakai B20 ini adalah kendaraan-kendaraan pengangkutan atau traktor, jadi pengangkut-pengangkut umum. Kemudian, saat ini pengembangan ke B30. B30 ini masih dalam uji coba, karena mesin dieselnya belum bisa menerima karena ada beberapa kekurangan, yaitu misalkan ada korusi dan lain sebagainya di dalam mesin diesel tersebut. Nah, ini peluang kita untuk meneliti sebagai jawab bagaimana sih mesin diesel supaya dia tidak terkorusi akibat ini. Sebenarnya, kalau jenis bahan bakar minyak nabati ada dua kelompok. Dua kelompok bahan bakar nabati itu adalah BPN atau biofuel, oksigenat, beroksigen, kemudian drop in, itu hidrokarbon. Nah, biodiesel atau fame yang kita kenal sebagai B20 sampai B30 itu masuk dalam kategori bahan bakar nabati oksigenat atau beroksigen. Jadi, ketika dia ketemu air, otomatis nanti pada saat mesin itu bekerja ya, ini resikonya bisa juga terjadi korusi di dalam mesin karena di sini masih oksigenat. Jadi, bisa kalaupun dia nanti ketemu dengan air, dia bisa bereaksi dengan hal itu. Sehingga ini mungkin bisa dicampurkan dalam minyak solar itu sampai 30% volume saat ini. Cuman emisi kendaraan bisa menjadi lebih besar. Nah, yang kita kembangkan itu adalah drop in atau hidrokarbon. Nah, ini yang bisa kita campur dengan konsentrasi berapa saja. Pembuatannya beda. Kalau drop in itu dengan catalytic cracking, jadi tidak menggunakan reaksi ester. Sehingga bisa kita pecah triglyceridate-nya, sehingga kita bisa peroleh bahan bakar yang murni mendekati solar atau mendekati bensin. Jadi, seperti itu. Nah, BBM, kita mengenal solar atau bensin, after. Jadi, yang sampai ke drop in atau biodrokarbon itu hanya sampai after pun bisa karena prosesnya menggunakan reaksi biodrokarbon. Bukan lagi reaksi esterifikasi dan trans esterifikasi. Jadi, ke depan yang kita kembangkan memang ke biohidrokarbon cracking. Ini nomenklaturnya. Jadi, kalau kita secara internasional kita mengenal BSX, itu adalah campuran biodiesel atau yang kita sebut dengan FAMI, atau emal, estermethyl asam lemak, atau kalau kita bahasa Inggriskan, beti asid, metil ester. Itu dengan solar berkada XX% biodiesel. Kemudian, ESX itu campuran bioethanol dengan bensin. Misalkan E10, tapi bioethanol, biodiesel, tidak kalau bioethanol itu dari fermentasi. Fermentasi dari gula. Kemudian, yang diusulkan untuk BBN hidrokarbon itu adalah DXX, atau campuran krediesel dengan solar berkada X. Kita sedang mengembangkan DXX. Dikembangkan oleh ITB, itu DXX. Kita sebut dengan D100. Sehingga kita tidak mencampur bahan fosil fuel ke dalam ini, campuran bahan bakar. Kemudian, GXX ini belum. Kemudian, DXX juga belum. Maka, masih kita kembangkan kesan. Nah, BBN oksigenat, kita mengenal, tadi yang saya sampaikan, itu adalah FAMI. Kemudian, bahan bakunya bisa FAMI, soybean oil, rapsid, dan sunflower oil. Tapi, yang paling banyak yang bisa kita hasilkan biodiesel itu dari minyak sawit. Karena, mempunyai konversi myanabati menjadi biodieselnya cukup tinggi, yaitu 95%. Ini pembuatannya ya. FAMI itu memulai putih transesterifikasi, pemisahan gliserin, pencucian, pengeringan, kemudian nanti akan menjadi biodiesel. Nah, sebelum dia cuma pakai, supaya dia lebih murni, itu pakai pemurnian. Jadi, dipurnikan sedang lulu, supaya BDB oksigenat bisa juga masuk CP oksigenat langsung. Tapi, bagaimana jika FFA-nya tinggi, atau free fatty acid-nya tinggi, itu kita pakai reaksi esterifikasi terlebih dahulu untuk memisahkan ester-ester yang mungkin tidak bisa jadi biodiesel dengan ester yang bisa jadi biodiesel. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau FFA-nya tinggi, ALB-nya yang biasanya kita sebut, masalah makbebasnya tinggi, itu lebih dari 2%, kita pakai esterifikasi. Tapi, kalau ada ALB atau FFA-nya rendah, misalkan kita bikinnya dari RBDP, WO tadi, itu langsung ke reaksi trans-esterifikasi. Jadi, katalisnya juga berbeda. Nah, ini sedang ikan yang drop-in bagaimana? Jadi, kalau drop-in itu tidak pakai reaksi esterifikasi dan trans-esterifikasi. Karena kenapa ini biodiesel atau dari CPO sendiri ya, CPO atau triglycerida, contohnya asam palmitat atau hexadetanoas itu, kalau kita pecah CO2-nya dihilangkan, itu mendekati solar ikatannya. Jadi, kalau kita pecah CO2-nya, kalau asam palmitat itu masih ada CO2-nya, CO2-nya ya, sehingga ketika CO2-nya ini dipecah atau dihilangkan, dia akan menjadi struktur kimia persis dengan solar atau pentadekana. Kemudian, ketika asam laurat atau dodekanoat, kita pecah CO2-nya, itu akan menjadi after. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah penghilangan CO2-nya di dalam CPO itu sendiri. Sehingga akan persis dengan hidrokarbon atau minyak bumi. Jadi, kedepan akan seperti itu. Nah, ini dibutuhkan katalis untuk meng-cracking itu. Maksudnya, cracking-cracking ini yang masih punya lisensional-lisensional asing, ini kita harus punya katalis sendiri menjadi bahan yang lebih murah, bisa kita gunakan sendiri, yang saat ini sudah ditemukan, yang kita sebut dengan katalis merah putih. Itu sudah dikembangkan oleh ITB dan sudah digunakan oleh Pertamina. Minyak sawit di sini, kemudian proses konversi minyak dan lemak menjadi beragam produk pangan, itu ada beberapa. Tadi energi, sekarang kalau produk pangan itu, tapi kalau produk pangan ini harus melalui refining atau vaksinasi. Jadi, enggak bisa kalau minyak sawit mentah langsung kita proses ke produk pangan, karena minyak sawit mentah itu masih banyak sekali pengotor. Kalau masuk ke dalam tubuh kita, kita harus memisahkan yang kotoran itu dan memisahkan bahan-bahan yang memang berbahaya baik kesehatan. Jadi, harus kita pisahkan atau kita refining terlebih dahulu. Ketika refining itu, yang cairnya, yang beningnya, minyak sawit yang bening itu, kita sebut RBDPO itu, itu bisa langsung dikemas menjadi minyak goreng. Jadi, minyak makan, minyak yang kita biasa gunakan untuk kemudian nanti bisa menjadi margarin, kalau diplending, dihidrogenasi itu maksudnya adalah dimampatkan. Jadi, kalau minyak lemak itu sifatnya cair, kita pakai bahan khusus, keumulat alisam khusus, kemudian kasih gas hidrogen, dia akan menjadi minyak lemak yang padat. Yang kita sebut dengan biasanya kita ada itu margarin, mentega, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita dapatkan. Kemudian, food emulsifier, kemudian ada cocoa atau pengganti minyak coklat, kanak minta coklat. Itu kan mahal ya. Kalau kita beli coklat yang memang asli minyak coklat, itu mahal harganya. Kemudian, untuk supaya tidak terbeli coklat itu, kita campur biasanya dengan minyak sawit untuk mencampur di minyak coklat serbuk, karena harganya itu. Jadi, kalau coklat yang murni coklat, itu dari minyak coklat, tapi biasanya yang harga coklat yang medium, itu biasanya dicampur dengan minyak sawit sebagai pengganti lemak coklat di dalam coklat atau cocoa. ini teknologi refinery. Jadi, refinery itu kita memisahkan kotoran-kotoran dari bahan atau CPO yang kita hasilkan. Jadi, physical refining-nya, ford-pime oil-nya seperti apa, kemudian FFA-nya kalau lebih dari 5%, kita pakai physical refining. Kalau FFA-nya kurang dari 5%, kita pakai chemical refining. Jadi, dihilangkan getahnya, kemudian diputihkan atau dipucatkan supaya dia bleach gitu ya, kemudian dihilangkan baumnya, kemudian difraksinasi. Jadi, RBD sterin dan RBD olein. Kalau RBD olein, itu kita pakai untuk minyak goreng, arosterin, biasanya kita pakai margarin dan oleokimnya yang lain. Sama juga untuk chemical refining, itu juga sama. Tapi biasanya pabrik lebih condong pakai yang physical refining, karena tidak banyak membutuhkan bahan kimia dan juga flexible gitu, kalau FFA-nya kurang, lebih dari 5%, kita dapat bahan bakunya masih bisa diolah. Jadi, pada industri cenderungnya pakai yang physical refining. ini produknya, jadi yang utama, kalau kita lihat itu adalah CPO, CPO yang kedua menjadi RBDO, tanpa di-deodorizing, kemudian kalau yang ketiga menjadi RBDPO, jadi bening gitu ya. Kemudian yang kepat itu sterin, kemudian olein. Karena minyak sawit itu kalau kita diamkan dalam kondisi suhu kamar, itu dia akan memisah jadi padat dan cairnya itu nanti akan memisah. Jadi, bisa kita pisahkan antara melemak padatnya dengan yang cair. Sehingga bisa kita peroleh minyak goreng dalam kualitas yang lebih baik. Dengan hal ini yang begitu banyak peluangnya, kemudian untuk pembagian oleokimia. Oleokimia itu dasarnya yang merah itu ya. glicerin yang bawahnya oleokimia derivatif. Derivatif itu yang bisa menurun lagi menjadi bahan-bahan kimia yang lemak yang bisa kita pakai dalam langsung ke misalkan yang paling banyak untuk kosmetik memang. Jadi, yang paling banyak untuk kosmetik dan lubrikan ataupun surfaktan di dalam pabrik. Jadi, itu yang paling banyak oleokimianya. Nah, kita masih mengekspornya biasanya masih banyak di oleokimia dasar. Biasanya oleokimia derivatif itu yang punya teknologi luar negeri, sehingga belum banyak yang bisa mengembangkan ke oleokimia derivatif. Nah, ini peluang untuk mengembangkan ke sana. Bagaimana penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, ruang riset yang bisa kita dapatkan itu paling besar memang saat ini pemerintah memberikan dana untuk ketahanan energi. Jadi, pengembangan katalis, optimalisasi kendaraan sebagai penyerapan biodiesel ini yang paling banyak untuk mengarah ke program ketahanan energi. Jadi, BPDP kelapa sawit itu banyak memenderikan dana untuk penelitian yang mendorong ke lingkungan dan ketahanan energi setapangan. Jadi, nanti bisa mengajukan kalau misalkan BPDP riset buka itu bisa diajukan mengenai bagaimana mengurangi limbah dari kelapa sawit ataupun masuk di hilir, kita masuk ke energi untuk mendorong ketahanan energi. Kemudian, untuk menyenabati itu produk-produk informasi yang saat ini dikembangkan yang bagaimana aman untuk kesehatan. Kemudian, oleokimia seperti tadi yang saya jelaskan banyak produk derivatif yang perlu dikembangkan yang lain. dari oleokimia dasar itu sendiri. Jadi, itu perkembangan dari industri hilir kelapa sawit itu seperti itu. Kira-kira begitu penyampaian sedikit ulasan atau penyampaian dari saya, mungkin ada diskusi atau apa, silahkan mau. Terima kasih. bukti bukti atas pemaparan yang telah disampaikan. Jadi, setelah pemaparan kami akan buka sesi tanya-jawab. Mungkin pada sesi pertama akan kami buka tiga pertanyaan dulu. Saya persilakan, jika ada pertanyaan langsung saja diaktifkan. ini ada beberapa pertanyaan sudah di chat. Ini untuk pertanyaan itu dari Ahmad Zainuddin dari Universitas Pemulang Tangerang Selatan. Yang pertama itu, mengapa industri kelapa sawit dinamakan industri hilir? Apakah karena hanya bisa ditanam di hilir saja sehingga disebut sebagai industri hilir atau bisa ditanam di selain hilir? Pertama, mau langsung dijawab atau bisa saya bacakan dulu Ibu Sunti? Langsung dijawab aja enggak apa-apa. Oke. Hilir itu berarti adalah industri yang paling terakhir. Maksudnya begini, bukan ditanam di hilir gitu ya. Jadi, industri kelapa sawit itu ada upstream, ada midstream, dan ada downstream. Jadi, satu supply chain industri itu, misalkan upstream itu apa? Industri di mana? Industri itu awal mulanya itu dari mana? Yang kita sebut dengan hulu biasanya. Upstream itu apa? Pembibitan. Contohnya adalah pembibitan, pembibitan dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sampai menghasilkan buah kelapa sawit. Itu industri upstream. Kemudian, masuk ke CPO atau mill, mill untuk membuat minyak CPO mentah atau crushing mill TBS ya. Kita lihat dari buah kelapa sawit itu sendiri. Nah, itu akan menghasilkan CPO itu masuk ke upstream. Nah, kemudian mainstream itu adalah pengangkutan. Jadi, kalau CPO itu dibawa ke kilang pelabuhan, pelabuhan itu, dia kan dagang menggunakan kapal-kapal dari kapal, dari Eropa, dari mana dia datang ke situ mengambil CPO yang dari situ. Itu industri maksimal pendagangan. Nah, industri hilir itu adalah industri yang memang dia itu dihilirisasi, maksudnya dia mendekat ke konsumen langsung. Artinya apa? Kan CPO itu belum bisa digunakan untuk konsumen sih. Saya kan kita kan nggak bisa langsung pakai CPO untuk minyak goreng gitu ya. Tapi kita membutuhkan industri yang mendekat ke konsumen. industri yang mengolah CPO menjadi bahan yang langsung bisa kita gunakan untuk kebutuhan di konsumen. Itu hilir industri yang jadi bahan jadi gitu ya. Kalau kita lihat kalau gambarnya tadi CPO itu ada bahan setengah jadi kalau hilirnya itu adalah bahan jadinya. Jadinya itu jangan pun untuk kosmetik, minyak goreng, margarin, dan segalanya itu yang bisa langsung kita makan. Itu misalnya gitu. kemudian pertanyaan kedua masih dari Ahmad Zedudin. Di dalam dunia kedokteran minyak yang dihasilkan oleh kelapa sawit mengandung kolesterol sehingga berbahaya buat kesalahan tubuh seperti menjauh karematik dan lainnya. Nah usaha yang telah dilakukan oleh para lidi bidang industri kelapa sawit untuk menghilangkan atau memperkecilkan kandungan kolesterol dalam minyak sawit itu sudah kegiatannya atau usahanya apa-apa aja. Sebenarnya minyak kelapa sawit secara edible oil itu kandungan kolesterolnya itu kolesterol baik bukan kolesterol jahat atau yang dibuat dengan LDR triglyceride yang jahat. Jadi kenapa kok itu adalah sebenarnya kampanye Eropa untuk mengandung minyak kelapa sawit itu karena mengandung kolesterol. Nah yang mengandung kolesterolnya itu karena pengolahannya yang tidak tepat. Kadang-kadang penggunaan kita yang tidak tepat. Misalkan contohnya minyak goreng kan harusnya dipakai dua kali. Jadi kalau ketika dua kali itu tidak masalah. Tapi ketika dipakai berkali-kali minyak jelantas jadi empat kali atau lima kali itu baru nanti akan menghasilkan kandungan kolesterol yang jahat. Kemudian ada tingkatannya jadi ketika minyak sawit itu ya minyak goreng itu sedikit kolesterolnya tapi kalau kita masuk ke margarin itu ada tingkatan nilai kolesterolnya. Jadi misalkan ada margarin A, B, C jadi kalau kita lihat mentega putih kan mentega itu ada macam-macam yang cepat leleh ada yang dia butter modalnya hanya yang sehat itu ada kemudian yang mentega putih biasanya kalau di Bali pasar itu untuk kue atau roti pastri dan sebagainya nah itu yang berbahaya biasanya karena dia mengandung kolesterol yang cukup tinggi plus dia itu tidak mudah meleleh segat-gatang tubuh karena dia bisa melelehnya di nilai seratusan tubuh kita pun kan nilai lelehannya hanya 60 derajat atau sampai 50 derajat nah itu pasti minyak-minyak itu kan masih belum larut dan dia menyumbat darah jadi seperti itu kira-kira jadi ada tingkatan prosesnya banyak juga yang sudah misalkan ditambah fitnah ditambah apa untuk dalam proses di minyak kelapa sawit tapi tentunya dari sendiri itu kalau minyak sawit itu menjadi kolesterol dan lain sebagainya itu tentunya sudah mengalami kerusakan jadi minyak kelapa sawit murni itu tidak akan menimbulkan kolesterol dan lain sebagainya cuman ketika dia rusak kita dia rusak ya karena oksidasi kemudian pengemasan tidak tepat kemudian penggunaan tidak tepat nah itulah baru menyebabkan kolesterol bagi kesehatan itu kira-kira terima kasih ibu ini ada pertanyaan lagi dari Juwanto Agung Saputro nah ini juga alum dari sesama dari ITS ya mbak ya pertanyaannya adalah apa kriteria RSPO bagi minyak sawit yang konon kabarnya berkelanjutan silahkan ibu oh ya ya RSPO itu adalah persyaratan untuk minyak sawit yang berkelanjutan dari yang dicanangkan oleh Eropa jadi memang kriterianya sangat banyak sekali ya mulai dari penanaman sampai proses kemudian supply chainnya ke bilir dan lain sebagainya itu peraturannya sangat banyak sekali kriterianya dimana keduanya harus memperhatikan bagaimana mengelola masyarakat jadi kan kalau kita memperkerjakan orang itu tidak harus apa ya misalnya mengembangkan ya pengembangan ke masyarakat atau community development kalau tidak CSR jadi bagaimana kita mengembangkan lingkungan sekitar dan sebagainya kedua adalah lingkungan jadi kalau kita pada saat menanam buah sawit itu sendiri sampai kita menggunakan minyak sawitnya untuk makanan itu juga harus memperhatikan planetnya atau lingkungannya apakah ramah lingkungan harus tidak berapa karbon yang bisa dilepaskan atau biasa karbon yang bisa diambil dan lain sebagainya nah itu terkaitnya dengan itu dan lingkungan kemudian keamanan pangan dan lain sebagainya itu semua harus ada kriterianya masing-masing dan itu panjang jadi ada sertifikasinya dan lain sebagainya cuman Indonesia ada beberapa yang sudah dapat jadi itu untuk menembus pasar ekspor saja jadi untuk menembus pasar ekspor dan untuk bagaimana kita supaya black campaign dari kelapa sawit ini tidak berlanjut karena memang hutan Indonesia isunya kan seperti itu karena kelapa sawit sehingga ada tiga hal yang pokoknya yang dilakukan dalam kelapa sawit berkelanjutan itu adalah people planet dan profitnya bagaimana jadi yang penting adalah people pengembangan masyarakat dan juga lingkungannya saya kira itu ya jadi intinya kalau untuk mendapatkan kriterian SPO itu yang dipinjau itu dari awal produksi proses maupun sampai dia menjadi produk ya ibu ya sudah ada tiga pertanyaan yang telah dijawab apakah masih bisa MC masih bisa dilanjutkan untuk beberapa pertanyaan lagi kalau misalnya ada yang mau bertanya masih bisa ibu oke silakan bagi yang masih ingin bertanya saya persilahkan waktunya kalau misalnya tidak chat juga tidak apa-apa kalau misalnya mau langsung audio diaktifkan saya persilahkan oke salah satu mahasiswa kami ingin bertanya kepada bu kunti saya persilahkan Rian oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kan yang yang kita ketahui kan itu biar diesel ada yang kadangnya beri 30 nah kita sebagai stakeholder ini apakah ada dibebankan seberapa persen diesel yang kita olah untuk menyokong energi di Indonesia terima kasih maaf kurang jelas ya baik bu jadi pertanyaan saya yang kita ketahukan sampai sekarang bahan bakar yang di sertu hanya sampai di 30 mungkin bu ya kita sebagai stakeholder ini ada tidak dibebankan dari pemerintah harus beberapa persen dalam beberapa tahun terdepan untuk menyokong kebutuhan energi di Indonesia terima kasih bu oh iya ya ya B30 ini memang ke depan tahun 2021 ini akan dimandatori bahwa semua kendaraan itu kita pakai B30 cuman kan dari produsen kendaraannya yang keberatan karena kan semata-mata ada B30 kemudian nanti kendaraannya menyesuaikan secara konstruksi kendaraan nah kendaraan lama gak bisa harus kendaraan yang baru jadi harus ada menyesuaian di kendaraan yang baru cuman ke depannya ini masih diwajibkan untuk kendaraan kendaraan yang PSO PSO itu artinya publik untuk misalkan Transjakarta kemudian apa itu masih sudah diwajibkan untuk itu untuk kendaraan pribadi belum jadi memang ke depannya kita melakukan sistem yang seperti itu sehingga kemarin yang sudah diwajibkan itu di B20 karena yang B30 belum layak uji secara kendaraan karena memang ada sedikit kalau oksigenat itu kalau dia ketemu air itu nanti akan menyumbat sistem kendaraan yang ada di situ jadi mesinnya itu bisa ada korusi atau ada kotoran jadi gak bisa bisa berproses dengan baik tapi kemandiran energi ini akan terus ke depannya memang pekembangannya tidak di B30 itu BtB biodiesel dengan pencampuran dengan solar tapi dengan itu D atau delta 100 anak untuk itu sudah murni dan mendekati bensin dan akan diuji-cobakan kalau itu berhasil mungkin larahnya ke situ tidak lagi ke B30 dan sampai ke depannya arahnya ke D D100 jadi ke sana ini kalau ada penelitian mungkin bisa kerjasama dengan ITB karena memang yang memperkutori mereka ya baik terima kasih Bukun T atas jawabannya ini ada lagi Bu ada dua pertanyaan lagi ya ya pertanyaan pertama ini berikutnya bagaimana pengolahan limbah hasil proses dari oleokimia silahkan oleokimia ya sebenarnya kalau kita lihat oleokimia itu kalau kita proses terus itu tidak ada limbahnya jadi muter sangat minim sekali karena setiap dia berproses akan menghasilkan byproduct byproduct itu bisa kita gunakan lagi ada lagi byproduct kita gunakan lagi masalahnya kan kita belum punya teknologi untuk penelitian untuk menggunakan lagi produk itu sampai saat ini pengolahannya masih dalam tarat seperti biasa yaitu pakai mikroba yang fungsinya untuk mendigradasi minyak karena limbahnya juga mengandung banyak asam lemak dan minyak kemudian disitu salah satu yang paling baik yang gunakan mikroba itu proses anaerobik itu bisa bermacam-macam itu prosesnya tergantung dari investasi dan juga yang diinginkan itu produk setiap nantinya bisa jadi metan atau bisa jadi yang lain sebagainya tapi pada dasarnya kalau sudah menjadi oleokimia yang terintegrasi itu hampir tidak ada limbahnya jadi hampirnya sedikit sekali karena produk-produknya itu bisa dipakai lagi dipakai lagi terus ya terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Pega Septiana ini dari Untan juga Bu jadi ingin bertanya berdasarkan peluang industri kelopak sawit yang sangat besar bagaimana pengaruh kelopak sawit di lingkungan melihat di kampanye Eropa bahwa tanaman ini dapat merusak lingkungan dan bagaimana cara menanggul lainnya untuk jangka panjang terhadap lingkungan memang setiap kita melakukan pengembangan industri tentunya berdampak pada lingkungan ya pasti itu karena tidak lain bahwa kita akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan cuman disini bagaimana industri sawit itu dia peduli dalam lingkungan itu yang kita tangan karena tidak sedalam kalau kita lihat di apa peraturan sawit berkelanjutan itu kan setiap lahan yang terbuka harus ada konversi lahan tidak ditanami yang dalam bentuk misalkan negara kambang hayati kemudian ada pengembangan hutan dan sebagainya yang tidak boleh dirambah untuk sawit nah itu peraturan-peraturan itu yang seharusnya dipenuhi dan juga pada saat buka lahan tidak melakukan pembakaran dan sebagainya kemudian lahan gambut yang seharusnya itu tidak boleh dipakai untuk lapa sawit itu seharusnya tidak dipakai jadi itu ada peraturan untuk negara tapi sejauh ini memang black campaign oleh Eropa ini gencar itu harus kita pahami itu kita harus memahami black campaign-nya harus ditopang dengan bagaimana kita menciptakan suatu musik sawit berkelanjutan jadi kita berjuang untuk itu tapi memang pasar kita tidak hanya Eropa jadi banyak sekali China, India dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri saja dengan energi yang mandiri nanti saja kita tidak butuh energi fosil yang harus impor depannya kita bisa menjadi negara yang mandiri energi ini banyak tidak hanya kita menanggu pasar Eropa tapi Asia pun juga masih banyak jadi yang penting dalam membuka industri itu kita itu saja berpedoman pada bagaimana menjaga lingkungan terima kasih sangat jelas dan lengkap pemaparan untuk jawaban Feida Sertiana dan ini pertanyaan terakhir dari Priyadi jadi maaf kalau misalnya banyak sekali pertanyaan karena kami memang sangat excited kalau misalnya berurusan atau ada wacana tentang topik tentang kelapa sawit karena kebetulan Kalimutan Barat ini merupakan penghasil sawit yang cukup besar di Indonesia jadi yang pertanyaan terakhir itu izin bertanya untuk katalis mara putih itu tersusun atas komponen dan senyawa apa saja Bu dan jika berkenan bisa dijelaskan secara singkat proses sintesis katalis mara putihnya seperti itu itu mohon maaf ya itu kan saya pun juga enggak tahu karena memang masih hak patentnya dari Institut Teknologi Bandung jadi kalau saya pun juga masih apa mengontak mereka untuk kerjasama secara riset gak bisa kita kesana cuman secara apa penuh ya proses sintesisnya seperti apa itu kan tahapnya panjang dia risetnya itu dari tahun 2016 2015 dari dana BPDP kelapa sawit sampai dia menghasilkan katalis itu jadi masih hak patentnya mereka sehingga kita gak bisa untuk tahu bagaimana kursus penelitiannya kalau browsing browsing silahkan jurnal-jurnalnya sudah ada di beberapa jurnal internasional dan jurnal nasional itu ada silahkan untuk browsing itu jurnalnya sangat banyak sekali jadi jurnal-jurnal dikatalis tapi masih dikembangkan ini juga silahkan kalau memang itu bisa bisa kerjasama dengan universitas-universitas yang lain untuk kesana untuk mengambil dana BPDP kelapa sawit itu saya belum tahu ya mungkin bisa di searching lewat publikasi-publikasi yang telah dilakukan oleh ITB mungkin ya Bukun Tia karena kan secara HKI juga milik ITB kita juga tidak tahu ya tidak tahu ya saya kira sudah cukup untuk pertanyaannya jadi untuk sebagai statement closing saya akan menyampaikan beberapa hal untuk tema kita teknologi dan peluang kilir industri kelapa sawit jadi dapat saya simpulkan ada pun teknologi yang digunakan itu digunakan disesuaikan pada masing-masing produk contohnya refineri dan vaksinasi itu teknologinya adalah netralisasi kemudian oleh food itu teknologinya adalah hidrogenasi kemudian energi untuk menjadi biodiesel contohnya itu adalah teknologi prosesnya esterifikasi dan juga transesterifikasi sedangkan untuk produk oleokimia itu berupa teknologinya berupa pemurnian nah ada pun teknologi tersebut masih terus dikembangkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan juga energi di Indonesia dan ada pun peluang riset yang telah dijabarkan oleh Ibu Kunti yaitu riset tentang energi farmasi dan produk-produk hilir oleokimia mungkin sekian pemahaman dari kami mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ibu Kunti saya persilakan Bu baik baik di Politeknik APP itu ada jurusan khusus untuk industri hilir jadi memang kalau ke depannya memang kita akan berdasarkan di sektor industri hilir riset maupun dan sebagainya silahkan jadi maksudnya kami membuka sangat lebar sekali karena kan untuk Indonesia ini kita tidak lagi saling bersaing tetapi berkolaborasi jadi ke depan trendnya kan memang berkolaborasi berkolaborasi dengan siapa saja supaya ke depannya kita menjadi lebih maju di sektor-sektor perkebunan disini jadi saya sangat juga excited juga diundang disini yang bisa ketemu dengan di Universitas Tanjung Pura ya ke depannya mungkin tidak hanya kali ini tapi kita nanti akan bekerjasama dalam lain kesempatan ataupun tidak dalam webinar riset dan lain sebagainya kami sangat membuka sekali terima kasih di Bu Amin mudah-mudahan bisa kita aktualisasi penelitian dan kerjasama lainnya mungkin juga ini ada beberapa dosen dari beberapa universitas seperti Universitas Jayabaya ya Pak Dodi Dodi Guntama kemudian ada Pak Nur Holis juga ada dari Universitas saya lupa Universitasnya apa maaf ya Pak nah ini mudah-mudahan kita nanti bisa sambil ya sekalian sharing riset penelitian supaya bisa benar-benar mewujudkan mandiri pangan dan juga energi Indonesia nah saya terima kasih sekali kepada Ibu Punti yang telah meluangkan waktu untuk kita mendengarkan ilmu dan juga pengalamannya di perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit terutama di produk healernya karena kami di sini sangat istilahnya apa ya sangat concern sangat tertarik pada hal-hal yang berbau kelapa sawit jadi sangat kebetulan bahwa saya mempunyai teman yang kebetulan sangat ahli di bidang perkebunan jadi terima kasih sekali Ibu Punti untuk waktunya ya jadi sekian dulu pemaparan dari narasumber untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC baik terima kasih Ibu Wipina selanjutnya adalah penutup yaitu akan ditutup oleh Pak Syahrul selaku perwakilan dosen jurusan teknik kimia Universitas Anjur Kura kepada Pak Syahrul kami persalahkan baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Ibu Insinyur Kunti Widiasih SSI Meng kemudian yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik atau yang mewakili kemudian yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Tanjung Kura yang kebetulan saat ini tidak dapat hadir saya sangat mengapresiasi sekali untuk kegiatan yang sudah terlaksana selama dua hari ini kebetulan saya mewakili Bapak Dr. Haji Usman Agani selaku Kajur Ketua Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Tanjung Kura untuk memberikan closing statement Jadi tidak lupa kami ucapkan terima kasih sekali yang sebesar-besarnya kepada Ibu Insinyur Kunti Widiasi SSCMN selaku pembicaraan kita pada hari ini Terima kasih Ibu atas ilmu atas sharing yang sudah diberikan Insya Allah mungkin di lain waktu kita dapat bertemu kembali untuk berdiskusi kemudian melaksanakan riset-riset bersama dan lain sebagainya Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang kemarin Bapak Sahat Sagala mungkin hari ini tidak dapat bergabung dengan kita juga kami sangat mengapresiasi sekali atas sharing-sharing yang diberikan kepada kami dan mahasiswa-mahiswa kami Baiklah untuk tidak berpanjang lebar lagi saya disini menyampaikan salam dari Bapak Ketua Jurusan kami dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Bapak Ibu dosen yang sudah membantu terlaksananya kuliah umum dua hari ini dan juga kepada rekan-rekan adik-adik kami mahasiswa dari jurusan Teknik Kimia Pakultas Teknik Universitas Tanjung Pura terima kasih atas bantuannya sampai disini saya akhiri jika ada kesalahan kami mohon maaf atas pelaksanaan yang mungkin kurang berkenan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Syahrul kemudian acara selanjutnya adalah foto bersama kepada para kepada para audiens untuk mengaktifkan fitur video mengaktifkan kameranya baik akan saya hitung siap 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 baik terima kasih sekali lagi bagi saya kepada seluruh peserta dan arah sumber yang sangat luar biasa dan telah mengikuti kuliah umum ini tetap sehat dan semangat saya Meli Mulyaningsi pamit undur diri dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati